Intro Bagaimana menjawab syubhad da'i atau kia'i yang ingin melegalkan bid'a dengan dali? Rasul pun tidak mengerti tingkatan hadith sahih, hasan dan sebagainya dan ilmu tajwid karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada ilmu ini. Ya kita katakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW kemudian ada sekarang belum tentu bid'a. Belum tentu bid'a. Karena dilihat dari sesuatu itu apakah ada tuntutan untuk melakukannya di zaman Rasulullah SAW kemudian beliau tidak lakukan ini baru namanya bid'a. Contohnya Nabi SAW kenapa tidak mengumpulkan Al-Quran di zaman beliau? Ya padahal Al-Quran kan butuh untuk dikumpulkan, iya kan? Butuh untuk dikumpulkan supaya bisa dibaca petunjuknya semua. Nabi SAW tidak melakukannya ternyata ada halangannya yaitu apa? Wahyu masih turun dan belum sempurna. Makanya dikumpulkan oleh para sahabat setelah itu. Wahyu, karena sudah terputus, wahyu. Sama dengan belajar bahasa Arab. Mereka adalah orang Arab yang fasih. Buat apa belajar bahasa Arab? Bahkan kaida-kaida bahasa Arab diambil dari ucapan mereka. Makanya ini bukan termasuk perkara yang bid'a dan orang yang mengkihaskan hal ini dengan bid'a. Berarti dia tidak faham maknanya bid'a. Tidak faham makna bid'a. Karena perkara-perkara seperti ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena tidak ada tuntunannya, tidak ada kebutuhannya untuk melakukannya. Ada pun perkara-perkara bid'a yang jelas-jelas. Contoh orang yang melaksanakan perayaan-perayaan bid'a misalnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak melakukannya? Seandainya itu baik, maka beliau akan melakukan. Tidak ada halangan. Apakah Nabi SAW bisa bikin acara? Bisa. Beliau tidak melakukannya karena ternyata itu tidak disyariatkan. Tidak ada penghalang untuk beliau melakukannya seandainya itu disyariatkan di dalam Islam. Tidak ada penghalang untuk beliau melakukannya seandainya itu disyariatkan di dalam Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.